Majelis Hakim menolak eksepsi Ervani Emi Handayani terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum juga menolak permohonan keberatan Ervani. Senin pagi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menolak eksepsi Ervani Emi Handayani terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Pada sidang sebelumnya, pembilaan Ervani ditolak Jaksa Penuntut Umum. JPU menolak semua keberatan terdakwa. Dalam sidang berikut yang digelar, Kamis depan, kuasa hukum Ervani akan menghadirkan saksi ahli terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Empat orang ahli yang akan kita hadirkan. Pertama, Pak Henry Subiakto. Beliau adalah salah satu tim penyusun Undang-Undang ITS. Sekaligus sekarang menjadi staf ahli Menkom Info. Nanti kita akan minta beliau untuk menerangkan latar belakang pembentukan pasal 27 ayat 3. Ervani, warga Bantul ini sempat ditahan sejak 29 Oktober lalu sebelum akhirnya dirinya ditangguhkan sejak Senin kemarin. Ia ditahan dengan tuduhan pencemaran nama baik perusahaan tempat suaminya bekerja lewat media sosial Facebook. Ia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun.